Intro Berhasil kita amankan Dua orang Dimana satu pelaku dewasa Ini kita telahkan sebagai persangka Dan satu belum dewasa Jadi anak berkonflik dengan hukum Dan satu yang menyembunyikan Nah kita jerat bagi yang menyembunyikan pasal 221 KUHT Kemudian kepada pelaku yang terlibat Kita kenakan Pasal 76C Juntuh pasal 80 ayat 3 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 Tentang peringatan anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 16 tahun Dan atau dendam paling banyak 3 miliar rupiah Dan juga pasal 338 KUHP Barang siapa dengan sengaja merampasnya orang lain Dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun Juntuh pasal 55 KUHP Untuk yang duduk di depan motor Saudara MA Ini pemilik kendaraan roda 2 Dan yang mengendarai serta pemilik senjata tajam Jadi sebuah bang Kemudian saudara SA yang di tengah Ini membuang barang bukti berupa 1 buah golong Dan juga memukulkan topinya Walaupun tidak terkenal kepada korban Kemudian untuk yang masih buron Atau masih dalam pengejaran Orang ASR Alias T Dia residivis kasus jambret di Bogor, Kabupaten Terima kasih telah menonton!